Intro Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor di wilayah Talon, Kabupaten Cerbon 2016 silam kembali ramai menjadi perbincangan di Jagadmaya setelah diangkat ke layar lebar. Dari 11 tersangka, 3 tersangka pembunuhan masih menjadi buronan polisi sejak 8 tahun lalu. Dalam DPO yang dirilis Poldai Jawa Barat di media sosial kemarin, ketiga tersangka bernama Peggy alias Perong, Andi dan Dani dikabarkan merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cerbon. Mendengar hal itu, pemerintah desa Banjarwangunan cukup kaget karena para pelaku berada di desanya. Namun, kubu Banjarwangunan Sulaiman masih belum dapat memastikan ketiga tersangka merupakan warga Banjarwangunan. Selain itu, saat ini pihak desa juga belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait kasus DPO 3 warganya. Meski demikian, PMD telah menyebar informasi DPO 3 tersangka kasus pembunuhan Vina ke grup RT dan RW di Banjarwangunan. Jika menemukan ciri-ciri orang yang cocok, maka dapat melaporkan ke pihak desa maupun ke polisian. Tetapi saya akan berusaha, sudah merilis ke RTRW, bahwasannya ada rilisan dari Polda, ada warga Banjarwangunan. Dan ada ciri-cirinya, dan saya sudah sebargannya ke RTRW. Salah satu, supaya bisa keungkap, saya sudah ke RTRW, salah satu itu, ke grup RTRW. Jadi, barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa, kan gitu. Artinya, data itu belum fake, ya Pak? Mereka itu warga Banjarwangunan, Pak? Betul, belum fake, bahwa itu warga Banjarwangunan, belum fake. Tapi alamat yang tertera itu memang ada nggak sih, Pak, di lapangannya, Pak? Nggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas, ya. RTR-nya itu ada 46, dan RW-nya ada 9 di rumah, di desa Banjarwangunan. Diketahui, kasus pembunuhan dan pemberkosaan final oleh 11 orang dari geng motor terjadi di Jalan Raya Talon, Kabupaten Cirebon pada 2016 lalu. Kasus ini kini kembali ramai setelah diangkat ke layar lebar dan menjadi perbincangan publik.